Halo, apa kabar kawan? Salam dari temi kawan kita, sehat dan sukses selalu untuk kawan semua dimanapun berada. Terlebih dahulu, temi kawan kita mengucapkan turut prihatin kepada kawan-kawan atau saudara-saudaranku dimanapun berada yang terkena dampak dengan intensitas hujan yang tinggi dan menyebabkan banjir. Temi kawan kita mengucapkan turut prihatin. Kali ini, temi kawan kita akan memberikan tip pada kawan-kawan semua bagaimana cara penanganan mobil pasca banjir. Yang pada saat ini, temi kawan kita memberikan contoh pada mobil bermesin diesel. Yang mana mesin diesel tersebut belum menggunakan sistem elektronik atau ECU pada mesinnya. Langkah pertama, Penanganan mobil pasca banjir. Kali ini, temi kawan kita menerapkannya pada mobil bermesin diesel yang mana mesin diesel ini belum menggunakan sistem kelistrikan ECU. Hal pertama yang kawan-kawan harus lakukan, jangan mencoba-coba menghidupkan mobil atau men-starter mobil. Dikawatirkan masih adanya air pada mesin. Apabila dipaksakan menghidupkan mobil atau men-starter mobil, akan menyebabkan water hammer, stang seher bengkok, atau blok mesin pecah. Hingga nantinya kawan-kawan akan mendapatkan kurgin yang lebih besar. Jadi, kawan kalau belum yakin ada air, sebaiknya jangan mencoba-coba stutter. Langkah pertama yang harus kawan-kawan lakukan adalah buka oli terlebih dahulu. Ganti oli. Oke kawan-kawan, setelah kita melakukan penggantian oli, kita melakukan atau melanjutkan proses. Selanjutnya, buka saringan udara atau filter udara. Fungsi dari kita buka adalah supaya tidak adanya air pada filter udara. Jadi, copot filter udara berikut salurannya. Setelah itu, buka glow plug. Glow plug pada mesin diesel mirip seperti busi pada mesin bensin. Di mesin diesel ini ada 4 glow plug. Yang mana setelah kita melepaskan glow plug, lepaskan juga lempengan pemanas yang menyambung antara glow plug pertama, kedua, dan ketiga. Setelah itu, copot kabel kelistrikan yang menempel pada glow plug. Dan bungkus dengan isolasi. Fungsinya adalah supaya tidak adanya arus pendek pada saat kita men-stutter mobil tanpa adanya glow plug. Pada saat kita men-stutter tanpa adanya glow plug, fungsinya adalah supaya air yang tersisa pada mesin akan keluar melalui lubang-lobang glow plug. Jadi, mobil di-stutter tanpa adanya glow plug. Hingga air yang tersisa atau uap air keluar dari lubang glow plug. Masing-masing glow plug. Air akan keluar atau uap air atau air yang tersisa pada mesin akan keluar dengan sendirinya dengan cara di-stutter berulang kali. Jadi, berulang kali di-stutter. Setelah itu, stutter terus sampai kawan-kawan merasakan adanya uap solar. Berarti pada ini adalah tampilan mesin diesel yang mana glow plug serta lempengan pemanasnya serta aliran listrik yang menempel di glow plug sudah kita bungkus dengan isolasi hingga tidak menimbulkan harus pendek pada saat kita men-stutter mobil tanpa adanya glow plug serta filter udara yang sudah dicopot. Terus! 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 Off-lock! Off-lock! Wah! Banyak airnya! Terus! 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 Setelah mengeluarkan sisa-sisa air tanpa adanya glow plug dan lempengan serta filter udara serta kelistrikan yang dicopot prosesnya kembali pasang semuanya glow plug serta lempengan dan lakukan stutter kembali untuk meyakinkan tidak adanya sisa-sisa air dengan cara mengendorkan glow plug satu-satu hingga yang keluar adalah uap solar dengan cara mencium uap yang keluar setelah itu setelah itu kembali dikencangkan semuanya dan dilakukanlah dan di stutter kembali hingga mesin hidup itu adalah proses selanjutnya oke kawan sekian dulu dari teknik kawan kita tip bagaimana cara mengatasi mobil pasca banjir yang mana yang kita terapkan pada mesin diesel yang belum menggunakan sistem elektronik atau edu itulah tip-tip atau tip dari kawan kita atau teknik kawan kita untuk kawan-kawan semua semoga tip tersebut dapat dan bermanfaat bagi kawan-kawan semua salam dari teknik kawan kita problem fix